Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bobi Hristianto di pengkajian mata Nah disini kita akan mempelajari satu persatu indera dari tubuh manusia Nah kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja yang perlu dilihat dari pada saat pemeriksaan mata Mata dibantu oleh kelenjar, sarak, dan motorik untuk menghasilkan fungsi sebagai media untuk melihat Untuk menduni mata, Allah memberikan kita konjuntiva yang dilengkapi dengan mukosa membran dan juga bagian basal dilengkapi dengan cairan lakrimalis Yaitu adalah air mata untuk menjaga kelembapan dari konjuntiva Di antara cornea dan hiris terdapat akosumor yang diproduksi oleh sel siliaris mata Proses melihat itu terjadi titik bayangan jatuh tepat pada karet ini Nah ini adalah menjadi titik kunci kenapa kita bisa dapat melihat Yang berhubungan dengan nervus optikus atau nervus kedua Selain dari nervus optikus, juga ada 3 nervus lainnya yang berfungsi sebagai motorik Yaitu adalah oculomotorius, obtusen, sama dan torekulis Sedangkan optikus sendiri adalah berfungsi sebagai murni, sebagai sensorik, atau sebagai penerima rangsang cahaya Nah disini tentang pengkajian gangguan pada indera pengelihatan Terdiri dari baik pemeriksaan fisik, anamesa, dan pemeriksaan khusus Nah biasanya pada rewet gelohan utama, problem mata Contohnya, mata kemerahan Nyeri Atau berdarah Atau tidak bisa melihat Rabun Informasi penurunan visus Serta alasan pemeriksa Nah juga rewet medis yang berkaitan Contohnya pasien asma, TB, hipertensi, atau diabetes meditus Juga harus disertakan Rewet keluarga Terutama yang mengalami Nyakit-nyakit Kronik Metabolik Seperti hipertensi dan diabetes Rewet diet Sosial ekonomi Rewet psikososial Nah, rewet gelohan utama Contohnya adalah perubahan tajam pengelihatan Atau pengelihatan kabur kesulitan membaca Atau ipofora Ipifora sendiri artinya adalah mata berair Yang akhirnya bisa membasah Jadi bukan menangis, bukan karena sedih Tetapi karena gangguan Nyeri pada mata ini biasanya disebabkan juga bisa akibat dermatitis Atau pada trauma Atau juga akibat nyeri igan atau kaster yang ujung-ujungnya menyebabkan sakit pada mata Atau juga pada fotofobia Rasa nyeri Kalau pengelihatan kabur kesulitan membaca atau tejam pengelihatan Bisa saja disebabkan adanya namanya myopi atau rabun jauh Atau hipermetropi kebalikannya Yaitu adalah rabun dekat atau pres biopi mata tua Yaitu gangguan akibat dari degeneratif Karena usia tua Karena usia tua sehingga daya akomodasi matanya terganggu Juga Yaitu bisa adanya penyakit lain Seperti astik mata Akibat gangguan kornianya Lefora biasanya terjadi akibat over respon ya Akibat biasa tadi ya Akibat alergi ataupun dari yang lain Yang menyebabkan ganjar lakrimaris air mata diproduksi berlebih Pengelihatan ganda Atau ada kelihatan cahaya Bahkan gatal-gatal Informasi penurunan visus alasan berkata mata Nah bisa saja akibat dari penggunaan obat-obatan mata Contohnya yang mengandung peset steroid Apakah memakai lensa kontak kacamata Nah kita harus mengevaluasi kembali ya Apakah sudah sesuai Fungsi kacamata dan perubahan visus Terjadi pada pasien Atau pernah menjalani operasi Itu yang kita tanyakan Apakah sedang dalam perawatan mata Kapan periksa mata terakhir Nah ini adalah pada retina Vaskulrasiasi Kita lihat disana Nah kita bisa lihat Biasanya yang berkaitan adalah Diakili diabetes memitus Karena tadi ya Terjadi Gangguan pada koagulasi dan juga penyebaran dari energi protein ATP Sehingga menyebabkan terjadinya Mikro Sehingga menyebabkan Bisa terjadi Gangguan atau rabun Pertensi Hubungannya pada tadi ya Pada pembeluh darah Yang mengalami hambatan juga Sehingga aliran darah ke mata menjadi berkurang Yang juga bisa menyebabkan terjadinya Rabun Atau dari white trauma Kecelakaan Kena ketapel Jatuh dan lain Atau orbitopatigraf Orbitopatigraf Sebenarnya adalah penyakit kronik Autoimun Yang bisa menyebabkan terjadinya kebutuhan Kita lihat Dari Mata sendiri Mulai dari Depan Anterior Sampai ke bagian Posterior Nah Kita bisa lihat di bagian Pembeluh Apakah Simetris Antara kiri dan kanan Atau ada ungka Atau ada spasme Atau Atropion Atau trichiasis Estropion Itu sendiri Dari kata namanya Estro di luar Biasanya itu ada Pembeluh mata yang Dia itu malah Kedalam Atau trichiasis Sama juga Pembeluh mata yang Tumbuhnya ke dalam Sehingga dapat Melukai Mata Ya Sehingga menjadi bengkak Untuk lihat juga Bagian Konjunktiva Apakah melalui kemerahan Atau hiperemi Atau benih Hiperemi Kita lihat disana Atau kira-kira apa ya Nah Kita lihat di bagian Kornia Apakah jernih Atau keruh Nah ini misalnya pada Pasen-pasen Katarak Kita juga lihat Irisnya Apakah Warnanya bagaimana Bentuknya seperti apa Nah Kalau lensa jernih Keruh Nah Misalnya disebabkan Sebenarnya Banyak Ada kata Tetapi Kita juga Hati-hati Adanya Kanker Retinoblastom Nah Disini ada Pemperiksaan Nerve 2 Adoptikus Tema And look for Conjugate movements In any of the six Directions Which causes Diplopia Ask the patient Which, if any Direction makes Diplopia worse Inspect the eye Closely for Asymmetric deviation Of movement Determine if the Diplopia is Monocular Or binocular By asking the Patient to Cover one eye Or perform The cover Uncover test Test for Convergence of the Eyes by asking The patient To look at Your finger As you move It toward The bridge Of his nose Eyes can Usually follow Your finger To within 5 to 8 Centimetres Identify Any nystagmus An involuntary Jerking of the Eyes with Quick and Slow components Note the Direction of the Gaze in which It appears The plane of The nystagmus Horizontal Vertical Rotary Or mixed And the Direction of The quick And slow Components Note that Nystagmus is Named for The direction Of the quick Component For example Right gaze Nystagmus Ask the Patient to Fix his or Her vision On a distant Object And observe If the Nistagmus Increases Or decreases Look for Ptosis We Now Sekarang pada Pemeriksaan Visus Kita bisa Menggunakan Scenari chart Dengan Hitungan Jari Atau Juga Menggunakan Goyangan Tangan Dan melihat Cahaya Nah Bagaimana Caranya Yang pertama Pada Orang Normal Dapat Dapat Disini Kita bisa Melihat 6 Per 40 Meter Pertinya Apa Pada Bagian Atas Yang nomor Empat Pada Orang Normal Seharusnya Dapat Terbaca Palau Sejarak 40 Meter Namun Ketika Pasien Hanya Bisa Melihat Itu Sedangkan Di bawah Tidak Bisa Melihat Semuanya Maka Penilainya Adalah 6 Per 40 Ketika Pasien Berhasil Mengelesaikan Yang di Bagian Atas Kita Mulai Untuk Mengetes Pasien Ke Bagian Bawah Sehingga Memperoleh Ke Bagian Yang 107 6 Per 6 Artinya Apa Kalau 6 Per 6 Orang Normal Bisa Baca 6 Meter Dan Ternyata Pasien Juga Sama Baca 6 Per 6 Meter Kalau Sebenarnya 6 Per 6 Meter Tidak Bisa Maka Kita Coba Ke Bagian Atas Nya Lagi Atau Kalau Sampai Pun Yang 4 Tidak Terbaca Kita Coba Menggunakan Hitungan Jari Kalau Hitungan Jari Tidak Bisa Kita Coba Menggunakan Lambayan Tangan Jika Lambayan Tangan Tidak Bisa Kita Baru Menggunakan Cahaya Jadi Ingat Urutannya Pertama Kita Tes Yang Paling Besar Sampai Kecil Kalau Tidak Bisa Kita Coba Ke Atas Lagi Nah Itu Untuk Menentukan Tapi Kalau Punya Di Awal Tidak Bisa Kita Coba Hitungan Jari Kalau Tidak Bisa Hitungan Tangan Lambayan Tangan Maksudnya Kemudian Terakhir Menggunakan Cahaya Senter Atau Handphone Bisa Kita Lakukan Nah Kita Mengecek Senel Cat Itu Bersebelahan OD Atau Optikus Pedestra Bagian Kanan S Sinistra Nah Kalau Jika Ada Tulisan 6 Per 30 Artinya Pada Jarak 6 Meter Pasien Hanya Dapat Melihat Huruf Yang Seharusnya Dapat Dibaca Pada Jarak 30 Meter Ataupun 6 Per 6 Pada Jarak 6 Meter Dapat Mata Kuruf Yang Seharusnya Dapat Dibaca 6 Meter Nah Itu Dalam Mata Normal Atau Emetropia Bila Pada Jarak 6 Meter Tidak Dapat Membaca Yang Seharusnya Dibaca Pada Jarak 60 Meter Nah Pasien Diminta Hitung Jari Atau Juga Ada Yang N Pada Jarak 60 Meter Bila Pada Jarak 3 Meter Dapat Dihitung Jari Maka Pasien Itu Adalah 3 Per 60 Meter Tiga Itu Adalah Jarak Sebenarnya Sebenarnya 60 Meter Apabila Kita Menggunakan Hitungan Jari Tapi Kalau Yang Tadi Menggunakan Setelan Jat Sampai 40 Jadi 6 Per 40 Bila Oh Ya Jika Semuanya Tadi Yang Tadi 4 Per 60 Tidak Bisa Kita Coba Maju Lagi Maju Lagi Hingga Sampai Satu Jarak Sampai Pada Pasien Nah Itu Sama Dengan 1 Per 40 Kalau 1 Per 40 Tidak Bisa Kita Baru Hitungan Jari Yaitu Menggunakan Tadi Seberapa Jarak Kelihatan Yang Mulai Coba Kita Dari 6 Lagi 6 Per 60 Kalau Tidak Bisa Mendekat Mendekat Sampai 1 Per 60 Kalau 1 Per 60 Tidak Bisa Kita Pakai Lampayan Tangan Lampayan Tangan Itu Nilainya Sama Dengan 300 1 300 Artinya Jika Orang Normal Bisa Melihat Dalam Jarak 300 Menter Pasien Baru Bisa Melihat Dengan Jarak 1 Menter Pasien Pasien Bisa Lihat Tapi Cuma Adanya Cahaya Saja Jika Pasien Sudah Tidak Bisa Membedakan Gelap Dan Terang Nah Itu Kita Kasih Visus RP Negatif Nah Kita Usia 1-3 Tahun Nah Usia Sampai 1-3 Tahun Terus Kita Ajar Juga Nah Kalau Kalau Sebenarnya 3-5 Tahun Misalnya Kita Menggunakan Gambar Itu Simbol Kalau 1-3 Tahun Kita Kasih Simbol Apakah Dia Bisa Memahami Kalau Yang Umur 1-3 Tahun Biasanya Tau Kecil Besar Kalau 1-3 Tahun Simbol Lingkaran Kota Sehingga 3-5 Tahun Bisa Melihat Gambar Usia Lebih 5 Tahun Kita Bisa Mudah Menggunakan Senol Char Untuk Kartu E E Menghadap Ke Kanan Atas Ya Nah Koreksi Minopale Dengan Visus 6 Per 20 Atau Juga Kita Dikoreksi 0,5 Jadi 6 Per 10 Jadi Bisa Menggunakan Koreksi Tau Sebaliknya Rabun Dekat Pasien Dengan Visus 6 Per 20 Nah Kita Bisa Mengkoreksi Menggunakan Kecamata Sehingga Tadi S Tambah 0,5 6 Per 15 Jika S Tambah Ini Rensa 1,75 Itu Lebih Jelas Dari S Sedangkan Dari 6 Per 20 Nah Juga Menggunakan Price BOP Price BOP Misalnya Menggunakan Kecamata 40 Tahun S Tambah 100 D Tahun 150 D S 2 0 D Tonometri Tonometri Ini adalah Bentuk Pengukuran Tekanan Bola Mata Tonometri Kurang Tepat Untuk S Dutektif Nasir Tonometri Memberikan Beluan Pada Pemukaan Kurnia Sehingga Kita Bisa Mengukur Sebenarnya Dari Tingkat Apa Ya Kementuran Dari Bola Mata Karena Ketika Mengalami Kecondong Kondong Terus Atau Mengalami Mimpi Terus Nah Selain Dari Titik Bayangan Tidak Sampai Kepada Retina Kemungkinan Bisa Retinanya Mengalami Copot Tekniknya Pertama Pasien Diminta Untuk Melonggarkan Pakaian Termasudasi Tidur Terlentang Di Tempat Tidur Mata Ditetesi Pantoken Itu Untuk Mengurangi Nyeri Ya Seperti Analisi Tunggu Sampai Tidak Merasa Pedas Pada Mata Palbra Dibuka Dengan Jari Terunjuk Dan Ibu Jari Jangan Menangkan Bola Mata Pasien Diminta Untuk Letakkan Ibu Jari Di Depan Mata Atau Melihat Langit-langit Sehingga Arah Terexpos Lebih Besar Lapa Tonometer Ditekan Pada Permukaan Kornea Tonometer Menunjukkan Angka Tetap Dibaca Untuk Ukur Kelenturan Dari Mata Seperti Itu Nanti Akan Bergerak Sejauh Maka Jarum Tonometer Menunjukkan Angka 5 Beban 5 Per 5 Jadi Tekan 5 5 Per 5 Dari Tab N 17 3 Hg Atau Jarum Menunjukkan Angka 1 Sampai 3 Tambah Beban 75 Menunjukkan Angka 4 Maka Tekanan Intra Okular Menjadi 4 7 Per 5 Bila Jarum Dengan Beban 7 5 Menunjukkan Kurang Dari 4 Ganti Beban 10 Dan Menunjukkan Angka 3 Maka Tulis 30 Hasil Atau ada juga namanya uji anal tes Tujuhnya adalah untuk melihat fungsi ekskresi sistem lakrimalis Sama Menggunakan Tadi pantok kain Anastasi lokal Atau juga menggunakan Semprit Menggunakan NCL Atau garam fisiologis Atau Delatator Kemana tekniknya Yaitu pasien disuruh duduk Atau tidur Tesnya dengan Anastasi lokal Ditunggu sampai rasa pedas hilang Hampir sama ya Dengan Pengujian tonometri Penguntun dilebar Dengan Delatator Masukkan Jurum Anal Ke penguntung Kasih garam fisiologis Masuk ke dalam Sarkus Pasien ditanya Apakah merasa ada sesuatu yang masuk ke tenggulkan Seperti ini Kira-kira Gambarannya Dimasukkan ke dalam Makrus Nah Kita lihat seperti ini Bisa menggunakan Cer 2cc Atau juga Menggunakan uji Fluoresin Untuk mengetahui terdapatnya Kerusakan epitel cornea Yaitu menggunakan Zat warna ya Fluoresin Tetes atau Kerja Fluoresin Atau tetes Anastasi patokina Ini bisa Pada pasien-pasien Yang mau Diambil Katar Sangat berguna Sekali juga Itu karena mereka Menggunakan Zat warna Tidak semuanya Dijakit Ini biar rapi Bagian kornea Berwarna hijau Contohnya Fluoresin Kayak Ketas Lepus Nah Kita lihat Dari sini Terus Alkan berwarna hijau Ketika Irigasi Menggunakan NACL Nah Kayak ketahuan Bagian Korne Oke Terus Terus